HIMARS menjadi satu senjata yang disorot dalam konflik antara Rusia dan Ukraina pasalnya senjata tersebut diklaim paling efektif yang diberikan Amerika Serikat ke Ukraina untuk berperang melawan Moskow Namun kini senjata tersebut dikatakan tidak lagi bisa menyerang posisi militer Rusia Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Tertinggi Ukraina yakni General Valerisa Lufsini Ia mengatakan pasukan Rusia kini telah terbiasa dengan sistem HIMARS Ukraina Hal ini dikarenakan pasukan Rusia bergerak ke jarak yang tidak dapat dijangkau oleh HIMARS Sementara pasukan Ukraina tidak memiliki apapun dengan jangkauan yang lebih besar dan jauh sehingga pemimpin militer Ukraina telah meminta bantuan kepada negara parat Terutama kepada Amerika Serikat, Ukraina meminta senjata jarak jauh untuk menyerang pasukan Rusia Namun hingga saat ini Amerika Serikat dan sekutunya menahan diri untuk tidak memasok KIF dengan persenjataan semacam itu Pada awal Desember dilaporkan bahwa sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS yang dikirim Amerika Serikat ke Ukraina Dilaporkan HIMARS itu diam-diam dimodifikasi untuk menghentikan mereka meluncurkan roket jarak jauh ke Rusia Sementara diketahui Amerika Serikat telah mengirim 20 HIMARS ke KIF Pengiriman tersebut dilakukan bersama dengan persediaan roket berpemandu satelit yang cukup besar dengan jangkauan 50 mil atau 80 km Puluhan senjata itu telah dikirim Amerika Serikat sejak Juni 2022 silam Pemerintah Amerika Serikat melakukan modifikasi atas senjata tersebut Hal itu dilakukan agar HIMARS tidak dapat digunakan untuk meluncurkan rudal jarak jauh ke Rusia Jika Ukraina menggunakan HIMARS versi asli, maka ditakutkan pertempuran yang lebih luas dengan Moskow Selain itu, Amerika Serikat telah menghindari pengiriman roket sistem rudal taktis angkatan darat atau ATMS Rudal permukaan-kepermukaan dengan jangkauan 180 anamil Sekretaris negara Antony Mlainggan mengatakan Washington tidak ingin Ukraina menyerang di dalam Rusia Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!